Jadi yang pertama, jadi yang pertama tadi saya bilang orang yang nipu, orang yang jahat itu tidak akan kaya. Tapi yang kedua harus dibuatkan kongkor. Orang yang ditipu atau yang jadi korban tidak akan pernah jatuh miskin. Kenapa saya tidak menghutangkan orang? Kenapa? Catat ya, catat baik-baik. Hutang itu adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Apa hutang itu? Yuk ikut saya. Waktu minjam melas-melas. Waktu bayar malas-melas. Waktu ditage malah ngegas. Ini orang kurang waras. Betul tak? Betul tak? Waktu minjam macam mana waktu minjam? Walai. Assalamualaikum bu. Masya Allah bu Haji. Cantik kakak ni pakai jibat warna. Waktu nak minjam. Waktu nak minjam baik dia. Eh, giliran ditage? Giliran ditage macam mana? Bisa-bisa dia lebih garang daripada? Betul tak? Dia lebih garang. Pau ni. Sejuta ya, Pak. Hutang. Eh, curhat ya? Kayaknya sih curhat nih. Sebentar, sebentar. Saya mau tanya nih sebelum saya lanyakan. Ini menyebuni korban atau pelaku? Kan? Bayangkan bu. Utang kita sejuta. Utang sama kita sejuta. Tapi kita tageh. Bilang tak ada duit. Tapi nengok instastory-nya. Statusnya di Facebook. Jalan-jalan ke Singapur. Jalan-jalan makan enak. Kita makan ikan asin. Dia makan di mall. Padahal minyak di kita. Betul tak? Ini saya cuma mau konfirmasi ya. Ini korban atau pelaku. Makanya saya pesan sama kakak-kakak. Ibu-ibu. Kalau bisa, jangan ngasih orang. Jangan ngasih orang hutang. Kasih ya. Misalnya dia bilang. Saya perlu satu juta. Kita adanya mak puluh ribu. Dah. Ini mak puluh ribu. Kau bawa balik ya. Dah. Aku tak ada. Segitu belum ada duitnya. Bilang gak gitu? Bilang dia. Saya ada keperluan lain. Dah. Nggak bohong. Nggak dusta. Saya ada keperluan lain. Keperluan lain tuh kan bisa sedekah. Bisa infak. Bisa wakaf. Kan ngutangkan kau nih. Model kayak kau nih. Model macam orang ini nih. Ante belau nih. Apa namanya? Ante belau. Tidak ada. Ini nih memang. Memang kelakuannya gitu. Dan dia mentalnya memang suka minjam. Tak suka balikkan. Ditelepon. Tak diangkat. Di WA. Tak dibalas. Kita ketemu dia menghindar. Betul tak? Gara-gara hutang. Ah lama. Pintu ditutup. Terus kalau orang tapi meninggal kok hutang? Adalah. Orang yang hutang. Ya. Udah ninggal. Ibu ikhlaskan. Jadi investasi ibu nanti di akhirat dihadapan Allah. Nah itu lah itu berlau tadi. Saya bilang dulu. Gini. Catat baik-baik ya. Orang yang menipu. Berhutang tapi gak mau bayar. Itu kan kata Rasulullah nanti dibangkitkan dalam keadaan gak punya muka dan mengemis kan. Nah waktu bilang. Bahkan baginda Rasulullah mohon maaf ya. Ada orang yang itu tuh berzina. Lalu bertaubat. Rasulullah mau menyolatkannya. Berzina loh. Berzina. Dose besar gak? Tapi satu hari Rasulullah ketemu dengan orang yang punya hutang. Meninggal. Rasulullah gak mau menyolatkan jenazahnya. Berarti kalau secara kedudukan mana yang tanda kutip lebih hina? Hutang. Makanya jangan anggap reme berhutang loh. Daripada kita jadi dosa. Masya Allah. Tengok. Rezekinya mama nih. Luar biasa. Ustaznya yang bawa kan air minum. Cumanalah. Dapat makan. Dapat air minum. Dapat apa? Masya Allah. Dapat doa ya kan? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Dapat terus. Kaki kanan. Ini namanya betuah raya. Apa? Namanya betuah raya. Kalau kata nenek saya dulu betuah raya. Betuah raya. Jadi ibu-ibu semuanya. Insya Allah. Rasulullah. Saya bilang tadi kan. Rasulullah tuh sampai gak mau nyolatkan jenazah orang yang punya hutang. Saking tanda kutip ya. Jeleknya tabiat berhutang. Bu. Jawab ya. Ini yang ngomong Rasulullah. Bukan saya. Orang kalau berhutang. Itu suka bohong. Betul gak? Kalau bicara suka bohong. Kalau janji suka ingkar. Betul gak? Nanti bulan depan lah. Kata dia. Minggu depan. Bentar lagi. Kata dia. Ini aku lagi perjalanan ke ATM nih. Kata dia. Betul gak? Maka pesan saya sama ibu-ibu. Orang yang nipu itu gak akan kaya. Apa? Betul. Gak berkah duitnya. Tengoklah kehidupannya. Gitu-gitu ya. Benar. Itu curhat. Curhat korban. Tapi juga melihat fakta di lapangan. Benar. Ini rumus. Allah yang bilang. Orang yang zolim. Itu gak akan pernah bisa tenang. Gak akan kaya. Gak akan berat. Kata orang Melayu TGM. Tadak gak macam mana. Jadi yang pertama. Jadi yang pertama tadi. Saya bilang. Orang yang nipu. Orang yang jahat. Itu gak akan kaya. Tapi yang kedua. Saya harus ibu-ibu pegang kokor. Orang yang ditipu. Atau yang jadi korban. Gak akan pernah jatuh miskin. Tenang ya. Boleh saya cerita. Saya punya kawan. Kejadiannya 2012. Kawan saya ini. Bangkrut. Miskin. Jatuh. Dia lagi perlu duit. Duit dia dipegang. Orang 80 juta. Orang pangkut ya nak? Dipegang orang 80 juta. Ditage pake preman udah. Ditage pake polisi udah. Ditage pake model-model tentara udah. Ditage dengan cara halus udah. Cara kasar udah. Dicoba segala macam cara. 80 juta tak balik-balik. Datang ketemu sama saya. Baru kenal. Begitu dia makan. Makan bakso. Di tempat saya tuh. Saya kan dulu jualan bakso. Di pinggir jalan. Alhamdulillah bangkrut. Iya. Alhamdulillah bangkrut. Kalau saya masih jualan bakso. Tak ketemu lah gitu. Saya disuruh sama Allah. Suruh ceramah kan. Suruh ngurus masjid. Jadi Alhamdulillah bangkrut. Jadi waktu saya makan bakso sama dia. Dia ngomong gini. Dia yang ngomong langsung. 2012 nih kejadian. 11 tahun yang lalu. Dia bilang bang. Manggir saya bang Lukman. Bang. Letih dah saya nageh nih. Berbagai macam cara. Saya coba tak mempan-mempan. Iya kan. Saya ikhlaskan ya lah kali ya. 80 juta loh bu. Besar loh 80 juta. Bagi saya besar. Atau bagi bu. Besar dah? Besar. Besar 80 juta. Jadi apa dia bilang? Apa dia bilang? Ustadz. Eh bang Lukman kata dia. Saya ikhlaskan ya lah ya kata dia. Oh. Saya bilang. 80 juta. 2018. 2012 tuh besar sekali. Ikhlaskan. Wih hebat. Saya bilang abang kalau bisa ikhlaskan. Nah yang mahal dengarkan kalimatnya ya. Dia bilang sama saya gini. Sambil makan bakso nih. Dia bilang gini. Nanti pandai ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah. Kata kuncinya apa? Ibu punya piutang. Punya piutang. Piutang berarti orang yang hutang sama kita ya. Kalau mau mengikhlaskan. Kalau mau mengikhlaskan. Ini tips dan caranya. Bilang begini sama Allah. Ya Allah. Aku ikhlaskan hutang itu. Dan tolong ganti rezekiku dengan yang lebih baik. Ada dua akad. Ya. Kalau bapak ibu mau. Tapi kan gak dipaksa nih. Saya cerita kawan saya. 2012. 2012. Dia punya piutang. 80 juta duitnya sama orang. Ditage dengan buka macam-macam cara. Tak mempan. Lalu dia bilang gini. Saya ikhlaskan dia 80 juta. Nanti pandai ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitulah kira yang lebih kalimat dia. Tahu bapak ibu. Tak sampai satu bulan. Tiga minggu kemudian. Dia kan mohon maaf ya. Lagi susah waktu itu lagi bangkrut. Motor minjam. Tiba-tiba nelpon saya. Bang Lukman. Lagi di mana? Lagi di rumah. Saya bilang. Dah. Ada kira-kira. Boleh ketemu gak? Baca dia. Eh. Saya bilang boleh. Ketemu di mana bang? Di warung kopi. Di tempat saya. Warung kopi itu Aji namanya kan. Tempat saya. Jangan. Kita ketemu di mall. Dalam hati saya. Ketemu di mall. Benar sih. Ini lawan ini. Akhirnya betul-betul pergi ke mall. Mega mall. Ayah ini mega mall. Dijamulah saya makan. Makan ayam goreng. Apa segala. Sekeluarga. Bawa istri. Bawa anak. Makan besar. Saya yang bayang. Dalam hati saya ini. Tiga minggu yang lalu. Aku ketemu. Aku yang ngasih makan. Apa lah ini nih. Cepat benar kawan ini. Traktir. Bungkos ya Bang Lukman. Saya berbeda. Kawan ini. Sisa. Singkat cerita. Dia bilang. Bang Lukman. Masya Allah. Saya ini mau berbagi kebahagiaan. Saya ada uang. Saya ini lagi dapat rezeki. Ah. Dia bilang. Cimana ceritanya? Bang Lukman ingat gak? Tiga minggu yang lalu. Saya mengikhlaskan utang. Lapan puluh juta. Ingat? Ya Allah. Tak sampai tiga minggu. Allah ganti sepuluh kali lipat. Masya Allah. Berapa jadinya? Hah? Lapan puluh. Sepuluh kali lipat? Oh. Cepat kok hitung duit ya. Saya mancing ya. Berat-berat nanya ya. Bendahara. Sepuluh kali lipat diganti Allah. Beliau punya orang tua. Di daerah Pangeran Natakusuma. Itu ada tanah tepi jalan. Dijual tanah itu laku sekian miliar. Bagi hasil. Bagilah adik-beradik. Istri beliau. Istri kawan saya ini. Dapat jatah warisan sekurang lebih hampir 900 juta. Berarti berapa kali lipat? Sebelas. Sepuluh. Sebelas kali lipat lah. Lapan ratus juta kurang lebih tahun 2012. Besara tuh. Kalau belikan tecalo. Wih. Berenang tencalo. Berenang tencalo. Ya kan? Jadi. Dia cerita sama saya. Ya Allah Ustadz. Kata Bang Luqman. Kata dia. Saya. Nagih. Tak dapat-dapat 80 juta. Begitu saya ikhlaskan langsung diganti Allah. Nah. Sebagai bentuk syukur saya. Ini uang zakat saya. Satu kantong plastik. Dia kasihi saya duit. Satu kantong plastik. Ini uang zakat saya. Ini uang sedekah saya. Dia kata dia. Tolong salurkan kepada yang berhak. Itulah pertama kali kami belikan AC di Munzalan. Belikan karpet yang bagus. Dan seterusnya. Jadi kalau punya hutang. Eh punya pi hutang. Saran saya. Dihelaskan. Banyak Ustadz. Ya udah. Tagih semampunya. Supaya tak sakit. Karena nanti kita nengok. Alah dia jalan-jalan ke kucing. Alah dia pergi ke ini. Alah dia yang pergi jalan-jalan. Kita yang sesak nafas. Lepaskan dia. Lepaskan. Makanya saya mengantisipasi itu. Kalau ada orang datang. Kalau udah mulai pegang-pegang lutut tuh. Ya kan? Nah. Saya bilang. Saya ada duitnya segini. Nah. Mau ambil-ambil lah. Nggak. Saya tagih. Ini. Ambil. Anggap ya sedekah. Orang kaya memang. Pantaslah mudah mengikhlaskan. Ini yang saya ceritain. Ini bangkrut. Bangkrut. Bukan orang kaya. Orang kaya dari Hongkong. Saya cinta tadi. Orang bangkrut. Orang motor minjam. Datang ketemu saya tuh. Bang minjam motor kawannya. Makan bakso di tempat saya tuh. Saya yang bayarkan. Tak ada duit yang nak bayar bakso. 80 juta duitnya. Bukan orang kaya. Bangkrut. Tak berduit. Tak berduit. Jadi diikhlaskan. Ada juga kawan saya. Sama juga. Itu punya pihutang. Diikhlaskan. Tahu Allah kasih hadiahnya? Allah sembuhkan penyakit yang sudah bertahun-tahun. Jadi caranya tuh dibalik Allah. Mungkin tak ada balik dalam bentuk. Duit. Allah ganti kesehatan. Pas disken di rumah sakit. Tadinya tuh ada penyakit bang. Begitu disken dokternya yang bingung. Kok ibu udah sembuh katanya? Karena ibu harusnya begini. Dicek lagi. Dicek lagi sampai pergi ke berapa dokter. Semua mengatakan beliau sehat. Sembuh. Nah. Jadi Allah ganti. Makanya gini. Ya Allah aku ikhlaskan. Apa? Ya Allah aku ikhlaskan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Supaya jangan karena manusia. Ya kan? Yang kedua. Tolong ganti. Tolong ganti. Dengan rezeki yang lebih baik. Dengan rezeki yang lebih baik. Kata kuncinya apa? Rezeki. Jangan pakai kata-kata duit. Ya Allah aku minta ganti duit yang lebih baik. Kasih duit banyak. Tapi kasih penyakit. Nah. Kan kita maunya tuh badan sehat, duit banyak, nyaman belanja. Tentu lah. Setuju tak? Badan sehat. Ya kan? Duit banyak. Nyaman belanja. Nyaman makan. Nyaman jalan-jalan. Sip ya? Sip. Jadi kalau ada orang. Sudah mulai pegang-pegang lutut. Nah. Sip. Sama? Harus waspada. Jadi. Ya Allah aku ikhlaskan. Apa? Lillahi ta'ala. Dan tolong ganti. Dan tolong ganti. Rezeki hamba. Rezeki hamba. Dengan yang lebih baik. Dapat menantu hafal Qur'an. Ya kan? Ustadz yang baik. Ustadzah yang baik. Badan sehat. Ya enggak? Murah rezeki. Panjang umur. Dalam ta'at. Dikasih Allah bisa tahajud. Ya kan? Bisa bangun malam. Bisa berjamah di masjid. Badan sehat dalam ta'at. Ya kan? Rezeki banyak. Berkah berlimpah. Itu namanya rezeki. Oke? Sip. Dah. Terima kasih. Terima kasih.